Si, gue kayak udah gak ngerti lagi. Dedikasi gue semua udah gue kasih ke podcast ini. Setelah berapa episode kita bikin? Berapa ya? Kayak 359.000, 7.000 gak sih? Gak mungkin. Udah banyak banget. Gue udah sampe gak kehitung deh berapa yang kita bikin. Ya, sekitar segitu. Terus kan kita juga nyari duit dari podcast. Kayaknya udah cukup sampe sini aja lah ya. Kayaknya sih. Kita udah bisa pamit lah ya. Kita udah bisa menikmati hidup kita dari hasil-hasil kita nge-podcast. Terima kasih banget sih sama pendengar-pendengar setia selama ini. Kayak kita udah nembus berjuta-juta ratus ribu triliun gak sih? Iya. Aduh. Jadi buat pendengar kalian, makasih. Buat waktu kalian semua. Kesintaan kalian terhadap kita semua. Sekarang waktunya kita say goodbye. Daaah. Daaah. Nah, tapi sebelum kita mengakhiri episode terakhir ini, mungkin kita perkenalan diri dulu kali. Mulai dari lo mungkin li. Boleh sih ya. Kayaknya kita selama berabad-abad mengudara ini kita belum pernah perkenalan ya. Iya. Kita anonim ya. Iya. Kita selalu pake nama samaran. Iya. Kita mau kayak sia gitu yang suaranya doang didengar. Tapi orang gak tau kita siapa. Tuh. Gimana? Kalau lo sendiri mungkin bisa memperkenalkan diri. Oke deh. Demi kalian semua, gue membuka identitas asli gue deh disini. Halo semua pendengar. Nama gue Josephine Bermata Uli. Kalian bisa manggal gue Uli. Orang suka bingung loh. Ulinya dimana gitu. Ya Ulinya tiga nama terakhir gue. Agak di belakang ya. Gue dari Sastra Jerman. Fakultas Pengetahuan dan Ilmu Budaya. Di Universitas Indonesia. Angkatan 2020. Kalau lo? Kenalin semuanya. Buat yang belum tau. Mungkin karena gak pernah merasakan nama gue juga. Gue Yan. Dari FIA. Ilmu Administrasi Jurusan Administrasi Niaga. 2020 juga. Baru sama Uli. Jadi. Fakultas gue sama Uli itu. Sebelahan. Karena beda satu huruf doang. FIA dan FIB. Iya. Iya bener banget sih ya. Dan. Ya kembali lagi ya. Jadi buat yang belum tau. Kan biasanya emang pendengar kita tuh kadang-kadang. Dengarinnya sambil sampai ketiduran kan. Jadi mereka belum tau. Sebenernya topiknya apa yang diomongin di podcast kita ini. Namanya apa? Apa ya? Gue juga lupa nih. Depannya P ya? P. Oh. Pochin. Pochin. Pochin atau. Podcast Cinta. Pondok Cina. Oh Pondok Cina. Aduh. Gue kira podcast Cinta. Emang kalau podcast Cinta ngomonginnya tentang apa? Ngomonginnya tentang Cina. Eh bukan dong ya. Ngomonginnya Cinta dong. Oke. Berarti emang kita, podcast kita ini kurang lebih ngomongin tentang Cinta lah ya. Iya. Tentang Cinta. Jadi buat kalian pendengar baru di episode terakhir ini yang masih ngerasa kayaknya gue butuh saran Cinta. Perasaan butuh hiburan. Bisa lah dengerin kita lah ya. Atau mungkin lagi gak ada kerjaan terus kangen sama mantan gitu. Efek pandemi lah ya. Iya. Jadi. Gak bisa ketemu. Biketin orang juga kan. Susah ya. Bisa sih. Cuman melalui Zoom. PDKT lewat Zoom gitu ya. Aduh. Tapi lo tau gak sih ya? Gue pencerita deh. Kan gue sebagai cewek nih. Ya lo tau lah. Cewek kan anti banget sama yang namanya mukanya gak mulus gitu ya. Begitu sih pendengaran gue. Iya. Nanti insecure gitu. Nah akhir-akhir ini nih selama dirumah aja. Selama pandemi gini. Aduh gak karuan deh. Cerawat gue muncul mulu. Kayak hilang timbul gitu loh. Gara. Gimana ya? Namanya juga dirumah aja. Kelas juga online. Siapa sih yang gak males mandi? Apalagi cuci buka. Skincare-an. Aduh gue males banget. Tapi ujung-ujungnya gue cerawatan. Emang salah sih. Cuman. Mungkin lah ya ngajarin kekuatan kalo. Pagi cara begitu. Iya mana pegadang mulu gue. Ya ampun. Wah tapi kalo gue ya li. Gue tuh separah-parah gue tuh ke mandi. Karena gue emang koranya tuh gampang gerah. Ceng gak mandi. Gak mandi dikit. Apa gak enak nih gak enak. Gue mandi ya. Tapi si cuci muka. Alias gue selama pandemi ini. Mungkin cuci muka yang pake sabun. Gak nyampe 10 kali. Mungkin. Berarti kan satu tangan jari. Satu tangan jari. Jari satu tangan. Iya. Dan. Terus-terus. Tapi gue jerawatan juga. Anehnya. Oh iya. Tapi selama ini lu jerawatan gitu gak? Gue tuh jerawatan yang biasa aja. Gak parah-parah banget. Eh ya tipikal cowo lah. Oh berarti bener nih kayaknya nih kata-kata orang nih ya. Kalo lu tiba-tiba jerawat. Kayaknya adik demen sama lu deh yan. Amin lu. Amin li. Amin. Gak anginin kalo itu. Gila. Suatu kemajuan temen gue. Akhirnya. Akhirnya. Kalo gue kan emang gegara males ya. Lu udah rajin bersih-bersih. Pasti aja nih. Fix banget sih. Wah tapi. Kalo emang beneran ada. Ya gue seseneng itu sih. Selama gue hidup 18 tahun. Alhamdulillah. Gue. Belum pernah yang namanya punya hubungan sama cewek. Kayak pacaran atau apapun. Eh pacaran lah ya. Gue bener-bener gak pernah. Oh iya. Tapi sekarang. Masa sih? Belum pernah pacaran. Iya. Sekalipun. Sekalipun. Kok bisa gimana tuh? Gue kurang tau juga ya. Mungkin gue belum nemuin yang tepat. Atau gue yang terlalu takut untuk make a step. Atau ya banyak lah ya faktornya. Ya mungkin sih lebih ke. Belum nemuin yang tepat. Belumnya juga mungkin. Belum ada keinginan. Untuk mencari lah ya. Karena kan namanya cowok kan yang mencari ya. Kalo cewek terima aja. Iya kan. Bener sih. Iya gak sih. Emang. Itulah enaknya cewek. Iya. Enaknya cewek bu tinggal. Tinggal diteketin. Iya tinggal diteketin. Mana yang serek. Yaudah. Iya. Dan. Apa ya. Gue juga. Maksudnya. Dari SMP. SMA ya. SD terlalu kecil lah ya. SMP. SMA tuh gue juga. Bukan tipe yang. Wah gue kebelet pacaran banget nih. Harus pacaran. Pacaran harus mati. Enggak. Gue. Gue biasa aja. Maksudnya gue enjoy temenan dengan orang-orang. Tapi kadang-kadang gue keliat couple yang kayak. Lu tau gak sih. Sekarang kan dengan adanya. Kayak. Kayak pamer-pameran. Cing. Gue jadi pengen juga. Tau jemput. Udah mulai lah ya. Udah mulai ada rasa-rasa. Iya. Dan gak tau deh. Kalau sekarang gue bakal gimana nyari pacaran. Nah itu makanya 18 tahun nih. Lu hidup. Lu belum pernah punya hubungan. Pacaran gitu. Terus nih. Lu keren banget nih. Masuk UI. Nih. Via lagi kan. Alhamdulillah. Ada gak tuh lu. Niatan-niatan. Pengen cari pacar. Coba-coba lah. Gitu. Apalagi kalau lu melihat yang UU gitu tuh. So smart. Wah. Tertarik tuh. Parah. Tertarik banget. Waduh. Pengen pacaran. Apalagi kata orang. Cewek UI. Ya. You know lah. Wah. Kenapa? Wah. Wah. Makannya ada. Tapi nih. Page Instagram yang itu. Oh iya. Itu. Yang dulu. Followersnya berapa ratus ribet. Iya. Makannya. Sampe ada dua gak sih tuh aku nih? Tiga kalau gak salah. Tiga ya? Tiga. Gue tau ya dua. Emang. Ya. Jadi. Produk-produk unggul lah ya. Ya. Cuman. Ya. Siapa tau jadi. Sumber inspirasi. Si. Sebagai motivasi juga. Tapi. Kalau ngomongin anakku ini. Emang. Yang lo tau nih. Tentang cewek. Atau cowok UI. Itu apa aja. Maksudnya kayak. Kan kita berdua juga baru. Baru banget masuk UI kan. Pasti. 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 Ada aja yang kayak ngomong. Eh. Cewek UI itu gini loh. Cowok UI itu ini. Kayak terus. Eh. Lo tuh kalau. Deketin cewek. Atau deketin cowok. Dari fakultas ini aja. Orangnya tuh biasanya. Begini. Gini. 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 Gitu. Yang pernah lo denger tuh apa aja. Wah banyak sih ya. Kalau kayak gitu ya. Kayak dari sebelum gue masuk. Sampai gue udah masuk pun. Ada aja gitu ya. Cerita-cerita tentang. Gimana sih. Orang-orang UI itu. Berhubungan gitu lah. Yang paling terkenal mungkin ya. Dimana-mana. Itu mungkin tentang anak teknik ya. Apa tuh. Kayaknya ada hubungannya dengan cowoknya mungkin. Gimana ya. Tapi sebenarnya gue juga sebagai cewek nih. Sepertinya gue juga mencari anak teknik ya. Padahal. Padahal kan dipandangkan orang. Anak teknik tuh lusuh. Gak pernah mandi. Cuman pake kaos ya. Anak teknik itu dikaitkan dengan montir atau tukang listrik. Biasanya ya. Iya. Tapi beda. Kalau di UI nih. Dia justru. Dengan penampilan yang seperti itu. Auranya itu kayak membuat cewek-cewek kayak. Wuh. Gitu. Belum lagi lo tau gak sih. Kata orang-orang. Anak teknik tuh fuckboy. Wah. Ada niatan gak lo jadi fuckboy? Enggak. Gue orangnya setia. Cuman gimana ya. Justru fuckboy itu kayaknya. Yang menjadi. Daya tarik gitu. Gue punya cerita nih. Kenapa tuh? Temen gue. Mabah juga. Mabah dia teknik apa ya. Pokoknya dia teknik juga. 2020. Baru masuk. Udah tiga cowok yang ngecat. Mungkin mau nambahin empat termasuk gue li. Boleh. Nanti gue daftarin ya. Daripada teknik dong. Mungkin via pengen kan. Oh iya. Boleh nanti gue daftarin ya. Biar variatif. Iya. Teknik beda-beda apa? Sama tuh jurusan. Jurusan ya li. Temen lo. Gue kurang tau sih ya kalau itu ya. Jangan-jangan. Itu lagi satu tongkrongan mungkin li. Iya. Cakep nih. Cat kali. Cat 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 cat. Apa tuh namanya ya kayak. Saingan. Saingan. Iya. Koordinasi mungkin kan. Koordinasi. Kolaborasi. Ya bisa jadi. Kalo lo sendiri gimana? Kalo gue sendiri sih. Gue kan tipenya juga gak pengen yang. Bukan pindah-pindah. Apa ya kayak. Gue tuh lebih. Tipe yang settle aja lah. Maksudnya gak harus lah sampe nikah. Itu menurut gue. Di umur kita masih long term banget. Iya. Yang penting gue tuh kalo nyari cewek yang. Yang apa ya. Yang seru aja gitu loh. Maksudnya gue juga gak begitu pengen. Food labels on things. Atau gimana. Ya. Menurut gue sih. Cantik itu. Kan beda-beda ya. Semua orang punya. Tataran cantiknya sendiri kan. Dan menurut gue ya. Ketika kita ngomongin. Cewek atau. Pasangan idaman gue. Ya emang. Mau gak mau. Suka gak suka. Gue gak bisa munafik. Bahwa. Looks menjadi poin plus. Di gue. Tapi. Yang menjadi. Daya tarik utama. Menurut gue sih. Tetap. Tetap personality gitu loh. Maksudnya. Gue melihatnya. Untuk. Tampang. Atau looks. Atau pecantikan. Atau apapun itu. Sebagai. Hooknya lah. Sebagai yang narik nih. Kayak. Wah. Aduh ini cewek cakep banget nyer. Nah. Itu screening pertama nih. Istilahnya. Dan baru. Setelah udah kenal. Udah mulai keliatan. Wah. Ini orang tuh ternyata begini. Baru tuh mulai kayak. Oh. Ini cantik. Tapi nyebelin. Ini cantik. Tapi. Pelit. Ini cantik. Tapi so ye. Gitu. Atau apapun itu kan. Itu jadi screening tersendiri. Dan akhirnya. Dalam prosesnya. Mungkin gue akan menemukan. The one that I actually want. Ajak. Ajak. Mungkin buat cewek-cewek. Yang sudah tadi udah mendengarkan. Tipenya. Yan mungkin bisa mendaftar. Langsung aja. Nomor gue 0818. Ayo kita balapan. Kalau untuk fakultas. Ada inceran lo gak gitu Yan? Waduh. Gue gak mengkotak-kotakan ya. Berdasarkan fakultas. Cakep mah cakep. Bukan masalah dari mana ya. Tapi. Kalau. Dari ya temen-temen gue. Dari ya temen-temen tongkrokan juga gitu kan. Maksudnya itu kalau I yang. Terkenal. Ceweknya. Wow gitu ya. Ada dua. Biasanya. Apa tuh? Antara FEB. Atau Eva. Dan di FEB ini biasanya lebih menjurut lagi. Jusru ke manajemen. Wah. Waduh. Ketanya manajemen kakai. Cuman kayak valid sih ya. Valid. Ya bisa dilihat di Instagram sebelah itu kan. Emang rata. Ladang ya ladang. Itu aja kan. Kalau gak yang manajemen. Hukum. Baru nanti ada. Biasanya ada FEB juga tuh kan nih. Kadang-kadang. Iya sih valid sih. Malah fakultas gue yang jarang. Ya semoga aja lah ya. Makin kesini makin banyak yang dipos. Iya. Tapi enggak lah. Akun Instagram itu gak seharusnya jadi patokan standar. Gerus. Be yourself. Aduh. 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 Bijak ya. Cuman gue penasaran deh. Kalau misalnya nih. Kita. Punya hubungan atau pacaran sama anak FK. Itu kira-kira. Bakal malah dibucinin banget. Untuk jadi tempat. Ngeluh. Apa malah kita pacaran sama bukunya dia ya. Diduain sih lebih tepatnya ya. Malah kita jadi subjek praktek mungkin. Oh iya apa. Jangan-jangan jadi itu ya. Sayang kamu mau. Aku harus tugas nih. Kamu bisa. Kamu mau gak. Aku boleh kininya. Gak apa-apa. Mungkin. Enggak. Buat teman-teman FK. Kita gak ada niatan untuk membuat masalah baru ya. Mungkin sama kayak anak farmasi berarti ya. Bisa jadi bahan percobaan. Iya. Kalau itu. Sayang aku abis. Sayang aku abis membuat racikan. Kamu mau coba. Sayang aku. Bikin kucin. Mungkin. Mau coba. Kamu mau coba. Aduh. Kalau sama anak Eva. Mungkin di penjara. Gak gitu juga dong. Enggak ya. Kalau Eva diapain nih. Kira-kira nih. Waduh diapain ya. Enggak lah ya. Mungkin. Enggak lah. Pasti. Enggak kayak gitu juga. Enggak. Enggak segitu parahnya lah. Buat pendengar jangan takut ya. Sama anak farmasi. Kedokteran dan segala macamnya. Enggak kok gak dijadi bahan percobaan kok. Enggak. Enggak bakal. Kayaknya sih bakal. Enggak bakal. Kalau lo denger anak FK sama farmasi gitu. Itu apa loh isu-isu atau stereotipenya gitu. Mungkin sih kayaknya lebih ke yang dijadiin orang terbucinnya gitu ya. Karena kan kayak udah pusing kuliah. Udah pusing belajar. Pasti kan butuh tempat buat curhat. Buat ngeluh gitu. Kayak ini ujian-ujian kayak Thais. Wah gitu. Pasti malah. Kelih banget tuh berarti ya. Maksudnya kayak nempel banget. Iya. Kita cerita. Gue punya sih temen beberapa yang cowoknya anak kedokteran tuh malah kayak dia sabar sih. Sabar nungguin selesai belajar. Baru ngebucin. Bagus. Berarti jadi ujian tersendiri ya buat cowok-cowok yang deketin cewek dari RIK. Mungkin ya gak cuma FK. Kesehatan lah ya. Iya. Ya jadi kalau emang kalian ngerasa gue suka tantangan. Deketin anaknya Rika. Benar banget tuh. Kalau kata gue. Bukan kata gue. Gue mah si ngerti. Yaudah deh. Kalau apalagi kita ngomongin. Apa? FMI pak. Kalau FMI pak. Wah. Kenapa tuh? Kenapa tuh? FMI pak kalau menurut lo. Gue ada lih. Jadi ada. Temen gue anak UI cewek. Dia cerita waktu itu. Waktu itu ini cewek pernah sama anak FMI pak. Dan katanya. Anaknya. Entah kenapa. Alam banget. Oh iya. Alam banget gimana tuh? Alam banget. Maksudnya gimana? Alam atau alim nih? Dua-duanya kayaknya ya? Alam. Dia bilang alam. Dan ditanya. Maksudnya gimana nih? Naik gunung terus kah? Kan biasanya kan. Kalau pecinta alam. Naik gunung dan lain-lain. Terus kalau kata dia tuh lebih ke. Bukan ke. Masalah naik gunungnya atau gimana. Cuman. Petakilan banget. Bener-bener gak bisa di rumah. Kayak. Wah. Ayo kita pergi. Kesini 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 kesini. Kayak. Explore mulu. Dan. Ini temen gue ini juga cerita. Kayak. Dia tuh sebenarnya lebih tertarik sama. Anak FK atau anak teknik. Buat pasangannya. Dia rapat. Jadinya. Iya aduh. Kalau dia bilangnya. Wah gue sih lebih ke teknik. Terus dia bilang. Katanya tuh kalau anak teknik. Misalnya ngerjain sesuatu nih. Wah. Kelihatan banget niat. Dan sungguh-sungguhnya. Wah. Itu mah semuanya. Iya. Asal abis. Kan sebenarnya. Ada tapinya ya. Iya. Dan. Terus juga. Dia bilangnya lebih ke. Ya itu sih. Pilih kayak anak teknik tuh. Karena emang kerjaannya kan nanti. Menyengkut. Menyengkut masalah orang banyak. Katanya kan. Jadi. Dia bilang. Kerjainya niat. Sungguh-sungguh. Dan juga. Tanggung jawab lah sama. Terlihat tanggung jawab. Dengan apa yang mereka kerjakan. Sehingga. Ini temen gue yang cewek ini. Bilang. Wah. Kayaknya sama anak teknik. Menarik sih. Terus. Kalau enggak. Dia bilang. Pilihan kedua gue sih. Psikologi. Kayak mau milih SBM ya. Ada pilihan satu. Pilihan pertama. Pilihan kedua gitu. Iya. Dan dia bilang. Kalau psikologi itu. Karena. Pasangannya bener-bener ngerti. Sama kesehatan mental. Sama kesehatan mental dia. Gitu. Dan gue bilang. Iya sih. Lo konsultasi dari dokter. Mungkin ke dia aja. Ada yang gratis kan. Sekalian. Dapat afeksi-afeksi. Tersendiri gitu. Lo. Temen lo ada yang. Kayak gini juga gak li. Kayak yang. Bukan ngotak-ngotakin ya. Kayak dia punya preferensi. Terhadap satu fakultas tersendiri. Gitu ada gak. Paling gak. Kayak yang tadi udah gue ceritain aja sih ya. Cuman yang gue masih bingung nih. Gue dapet kabar sih. Dari beberapa kating-kating gue. Kan gue FIB nih. Terus kayak dibelangin. Cowok FIB tuh enak kan udah jadiin temen doang. Dan itu bukan cuma satu yang ngomong gitu. Kayak udah beberapa. Kenapa tuh? Wah. Sayangnya. Gak dikasih tau nih alasannya nih. Cudu-duan dimana gitu. Kan itu kan membuat suatu. Penasaran gue gitu ya. Makin tinggi gitu. Emang ada apa sih dengan itu? Mungkin kalau pacaran juga langsung diajak taruh mungkin nih. Waduh. Ya enggak sih. Tapi jujur kalau dari gue sendiri malah. Gitu nih kayak. Tadi kan ada sempet yang kita ngomongin tuh. Anak RIKA atau anak FKA tuh biasanya jadi tempat cerita. Atau gimana namer gue tuh. Kalau gue sendiri ya. Ketika gue punya tipe cewek gue tersendiri. Atau tipe pasangan gue tersendiri. Hal itu juga yang gue inginkan dari seorang pasangan gitu. Karena pada akhirnya. Setelah semua yang dilakuin. It all comes back to. Kita berdua ngobrol bareng gitu loh. Maksudnya. Bahkan gak usah pasangan deh. Mencari teman aja tuh menurut gue. Bisa diajak ngobrol. Obrolannya nyambung. Itu menjadi satu. Yang sefrekuensi ya. Ya. Satu kriteria utama. Karena nantinya. Ketika lo gak menemukan orang yang. Satu frekuensi. Atau lo. Memaksakan obrolan lo biar gak habis. Padahal tuh kayak isinya udah gak ada. Itu menurut gue. Malah. Lo gak dapet rasanya gitu. Gak. Baik itu pertemanan ataupun percintaan kan. Iya. Ujung-ujung jatuhnya jadi kayak paksaan ya. Iya. Kayak. Aduh. Keraus memaksakan. Ini. Gak sayang sebenernya. Cuman. Cakep. Atau duitnya banyak. Kan amit-amit kayak gitu kan. Atau mungkin dia punya kebutuhan. Benar banget deh. Ada daya tarik dari. Pasangannya. Yang lain. Gak ada yang tau. Emang sih ya semuanya tuh pokoknya. Balik lagi lah kayak ke pribadi masing-masing. Yang dari tadi kita omongin semua tuh kan cuman stereotype. Yang gak ada hukum pastinya juga. Cuman dari pikiran kita masing-masing aja sih. Jadi gak sepenuhnya bener. Iya gak. Bisa jadi. Dan. Ya. Kembali lagi. Apa ya. Kalau kita ngomongin tentang tipe pasangan gue lagi. Yang ntar. Lo ntar. Gue dulu. Gue yang jomblo lo. Soalnya li. Gue yang butuh baca. Apa namanya. Kalau gue tuh selain yang bisa diajak ngobrol. Gue juga. Yang apa ya. Ya nyambung sih. Dari lifestyle-nya juga. Maksudnya kayak. Bukan lifestyle ya. Lebih ke arah. Gue tuh pengen mencari pasangan yang bisa. Saling. Saling apa ya. Saling memberikan makna. Aduh. Anjay. Gak banget. Agak-agak. Terlalu banget ya bahasa ini. Enggak-enggak. Enggak-enggak. Maksudnya. Lebih ke arah. Bisa saling memberi manfaat lah. Dalam hubungan ini. Beneficial gitu loh. Ketika. Gue bisa mendapatkan manfaat dari dia. Ataupun. Ya. Good things dari dia. Dan dia pun bisa mendapatkan good things dari gue gitu juga. Dan. Ya karena ketika begitu. Kembali lagi. Ya. Hubungan yang kita miliki itu menjadi ada maknanya. Dalam artian. Kita tuh gak. Gak terpaksa untuk pacaran. Karena. Wah. Peer pressure nih. Atau. Pengen buru-buru pacaran. Karena belum pernah pacaran selama 18 tahun. Enggak. Waduh. Jadi kayak. Ada sesuatu yang dikejar. Ataupun. Ada sesuatu yang menjadi. Pelandasan utama lah. Ya. Ini udah kayak ngomongin. Udah kayak ngomongin apaan aja lah. Pelandasan utama ya. Misalnya. Ya. Intinya adalah. Gue sendiri. Dalam mencari hubungan. Itu yang penting. Nyambung. Bisa diajak ngobrol asik juga. Dan. Bisa saling. Belajar dari satu sama lain lah. Kalau lo sendiri. Gimana lo? Sama sih. Gue sih. Intinya emang. Se frekuensi. Dan dia mau mendukung. Apapun yang gue lakukan. Maksudnya ya. Emang. Mungkin. Gak semua yang gue lakuin benar. Gitu kan. Cuman ya. Seenggaknya. Hargain dulu. Apa yang udah gue. Apa yang gue usahakan. Apa yang gue. Mau lakukan. Apa yang udah gue pelan. Gitu. Karena kalau misalnya. Ketika lo gak bisa. Ngedukung pasangan lo. Untuk melakukan sesuatu itu. Dan. Balik. Harus ke aturan lo gitu. Aturan yang lo buat sendiri. Untuk dia kayak. Itu gak guna men. Karena. Lo siapanya dia. Lo cuman. Seseorang yang memiliki status. Yang status itu kan cuman ya. Sekedar gitu doang ya. Kecuali. Dijiu. Iya kan. Kecuali. Lo udah ngasih makan dia. Lo ngidupin dia. Ya mungkin wajar lah ya. Seperti orang tua gitu ya. Ini kan lo siapa gitu. Jadi kayak. Banyak-banyak juga sih. Itu temen-temen gue yang. Terjebak. Terjebak di hubungannya. Kalau kata anak-anak sekarang. Toxic relationship. Mungkin itu bisa kita bahas di. Setelah setelah ini kali ya. Kayaknya kita gak jadi. Menutup podcast kita ini deh. Karena kayaknya masih banyak gak sih. Bahasan yang harus gitu. Teratap suar cek rekening. Duit gue masih bikin. Udah kepake semua. Ternyata. Modal gue beli rumah belum cukup. Iya. Jadi. Buat pendengar-pendengar. Pendengar-pendengar disini. Kalian itu cuman. Alat pengasih luang buat kita. Kalian gak ada maknanya. Gak dong. Gak. Gak ada. Gak mungkin lah kita. Sayang sama fans kita. Gak. Kalau itu. Kalau kita ngomong. Cuman script berarti. Script endorse mungkin. Atau apa. Enggak. Kalian gak ada maknanya. Dan. Wah. Mungkin. Sedikit. Tambahan lagi. Mungkin ya Li. Menurut lo sendiri nih. Yang penting dalam. Suatu hubungan tuh apa. Yang penting sih. Yang pasti komunikasi sih ya. Sama pikiran kita sendiri. Balik lagi. Jangan sampai. Apalagi buat cewek-cewek di luar sana nih. Biasanya. Overthinking. Ujung-ujungnya insecure. Tapi gak semua cewek sih. Cowok juga suka gitu sih. Overthinking. Ujung-ujungnya insecure. Overthinking kenapa. Kayak yang tadi. Stereotype yang kita bahas-bahas itu. Padahal sebenarnya kan. Itu gak. Gak. Terpukul rata ya. Itu kan hanya kayak. Ya istilahnya kayak cuman. Sekedar omongan lah gitu ya. Jangan di. Dan kayak. Jadinya dengan stereotype itu. Merasa tertekan. Iya. Wah. Gue suka dikekspektasi ini. Pasangan gue ini nih. Kata orang-orang begini nih. Terus jadinya overthinking sendiri. Insecure sendiri. Iya. Itu gak baik sih. Setuju. Setuju. Dan. Kalau dari gue sih lebih ke arah komunikasi ya. Yang hal yang penting dalam hubungan itu. Karena. Itu paling penting ya. Masalah posesif lah. Tau apa. Tau. Atau mungkin. Ya. Samit-samit gitu. Selingkuhan. Bagaimana. Menurut gue sih. Intinya adalah komunikasi. Ketika. Di awal hubungan. Atau sebelum mulai hubungan. Kita udah kasih tau. Oke. Gue tuh orang gini-gini. Gini-gini. Gini. Gini-gini. Gini. Gini. Dan. Dan dari pasangan kita juga. Kita tuh harus ngasih tau. Oke. Kalau emang lo pengen hubungan sama gue. Ada beberapa hal yang harus lo tau dulu. Jangan nantinya ketika udah punya hubungan. Lo baru. Baru tau. Dan akhirnya jadi marah. Karena itu. Gue sendiri pun juga. Pengennya begitu dalam hubungan. Dan ketika salah satu pihak. Gak bisa kompromi. Atau gak bisa nerima. Udah. Ini berarti bukan orang yang tepat. Dan mending. Untuk. Menghindar dari hal-hal yang. Tidak diinginkan. Yang mending gak usah. Dimulai dari awal. Iya. Gue sih gitu. Ya. Gitu aja mungkin ya Li. Kayaknya. Iya kayaknya ya. Emang ngomongin cita tuh. Kayaknya gak kelar-kelar ya. Iya. Dan. Kalau gak kelar-kelar. Nanti duit kita makin banyak. Yang ada. Iya. Banyak episode kan. Hmm. Jadi. Bagus lah ya. Sebenernya kita punya banyak. Topiknya. Cuman ya. Biar kalian tetap dengerin aja. Gak. Ini. Biar. Iya. Siapa tau kalian kangen gitu sama suara kita kan. Kalau kita keluarin semua disini kan nanti. Kalian kangen bingung kan. Iya. Jadi kita. Suara yang mana suara. Iya. Kok gak pernah ada pocin. Iya. Wah parah. Gak mungkin lah. Kita gak bakal cabut kok. Kita sayang kalian. Iya kan. Sedikit closing statement ya. Kembali lagi. Setelah semua yang kita bahas disini. Stereotype. Kriteria hubungan. Dan lain-lain. Menurut gue. Itu semua kembali ke diri sendiri. Dan. Jangan kalian percaya begitu aja gitu. Karena. Stereotype itu. Seperti yang kita tau sendiri. Hanyalah gambaran awal. Apa yang dilihat orang gitu. Kita gak tau aslinya orang-orang gini gimana. Jadi. Jangan kemakan stereotype. Jangan kemakan. Apa ya. Jangan kemakan apa lagi sih. Jangan kemakan pikiran. Omongan orang lah ya. Iya. Kayak. Yaudah lah. Kalau emang kalian pengen nyari pasangan. Percaya aja sama diri sendiri. Nih gue punya pantun nih. Wui apa tuh. Untuk hari ini. Apa tuh. Ikan hiu nabrak kaca. Cakep. Oke. I love you pendengar semua. Si nyambung. Si nyambung pantunnya. Bagus. Bagus. Mungkin bisa di improve di episode lanjutnya ya. Jadi. Boleh. Boleh. Thank you semuanya. Da. Da. Baik. 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 Baik.